wow, ditarik ditarik banyak spin guys, jangan makanya wii, 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 tendang sadistabi bro, motor ini bro saya baru pertama kali coba Harley yang pakai tante di becak itu langsung spin banyak sangat-sangat-sangat agresif bro anjir sadist guys kayak Harley drag guys untung radenya upside down, dobel cakram guys jadi bener-bener nyepakem dari 0 sampai 1, kita kasih tilian motor ini 8.5 guys kalau kamu suka yang model sangar-sangar model agresif liar, motor ini cakep banget desainnya juga super cakep bad boy banget lah pokoknya terima kasih telah menonton! 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 114 tahun 2018 kita udah sering banget ngetes fatbob cuman yang saya tes yang mau saya tes ini spesial guys spesialnya kenapa motor ini sudah diganti drivetrain nya dari belt ke rantai kita lihat dulu nih guys dia udah pakai drivetrain nya udah pakai rantai udah pakai sproket jadi ala-ala motor harley drag terus sudah pakai kabel busi udah pakai action wire kabel setan orang-orang bilang ya kenapannya udah diganti fansen kita penasaran mau ngetes Bagaimana sih performanya motor ini eh jadi apa aja sih ubahan di motor ini yuk kita lihat detail banyak yang depan udah pakai Madseller Marathon Ultra 150-80-16 shocknya udah warna gold upside-down ini ada carbon part ini carbon Hai terus ini ada lampu sorot engine guard yang ini di cover carbon ya dilapis carbon ada handguard ini keren banget sih guys ini udah LED lampunya saya nya juga udah gantian handgrip yang saya paling suka ini bentuk handguard nya keren banget sih terus udah ada action wire kabel setan ini guys action wire guys jadi katanya sih kabel ini bener-bener meningkatkan performa ya pengapian jadi makanya kita mau ngetes gimana sih responnya penampotnya udah pakai fansen short shot mesinnya M8 114 cubic in 1868 CC 4 busi kabel businya udah diganti by screaming Eagle gas cap terus ada tas tasnya ini ini semuanya leder ya guys eh ada petas thank you sama tas samping itu merknya ensquio dia buatan Itali guys jadi ini yang pemilik sebelumnya bener order dari Itali ini tiga tas itu kurang lebih sekitar 20 juta mahal banget ya terus yang ini diganti ini gantian ya bukan lapis ya ini diganti yang karbon jadi originalnya ada stop lamp belakang LED dan belakangnya diganti yang lebar 260-16 ini yang tadi kita bilang diganti sprocket sama rantai rantai-rantainya ekacin gold terus ini dilapis lapis karbon ini businya kabel businya streaming Eagle kita lihat kilometernya 1788 EPS kiles ini juga dilapis karbon terus ada lampu sorot tombolnya di sini ini nah itu udah lampu sorotnya jadi jadi tampilannya jadi keren gahar banget ya guys swangarpol kalau orang Surabaya bilang swangarco haha swangarpol pokoknya guys kita nggak sabar mau test ride nah buat yang barusan nonton kan kadang kalian nggak paham belum tahu performanya fatbob makanya saya bahas sedikit yang bagian-bagian poin-poin penting dari fatbob ya guys mesinnya itu M8 milwokit 4 busi 1868 CC DOHC 4 stroke terus terus dua silinder pendinginnya dia pakai pendingin oil cooler sama pendingin udara ini guys oil coolernya gede banget kompresinya 10,5 banding satu terus motor ini torsinya gambot 155 nm at 3000 RPM jadi di RPM 3000 dia udah mencapai torsi 155 udah pasti motor ini ngebak powernya 93 HP at 5020 RPM kapasitas gas tanknya 13,6 liter Hai motor ini bobotnya berat basahnya 306 kilo jadi dia nggak terlalu berat ya terus sitenya tinggi jok 710 mm panjangnya 2340 mm panjang motor keseluruhan wheelbase jarak sungguh roda 1615 mm nah yang bagian yang keren dari fatbob itu dia itu suspensi depannya udah pakai upside down double cakram cakramnya 292 mm kalipernya 4 piston guys ABS ya jadi kalau dia udah upside down dia udah double cakram otomatis sistem pengeremannya juga jauh lebih pakem motornya kalau upside down juga lebih stabil kalau dibandingkan dengan teleskopik kita ngeliat ke shock belakangnya untuk suspensi belakangnya dia monoshock guys jadi monoshock dia ada settingan untuk kekempuk kerasnya ini disini jadi settingannya kamu bisa adjust kekerasannya shocknya disini ya terus untuk kalipernya dia dua piston kalipernya dua piston ABS cakramnya single single cakram 292 mm bahan belakangnya itu sebetulnya 180 70 16 cuman ini udah diganti yang madseller maraton ultra yang lebar 200 terus fiturnya motor ini mobilizer displaynya digital ABS semua lampunya LED key fob shock shock breakernya bisa di adjust oke kita menuju ke tombol-tombolnya ini tombol engine on off engine cut engine on kalau on disini nah ini tombol lampu hazard ini tombol starter ini send kanan send kiri ini untuk mengubah tampilan di speedometer odonya 1788 trip A trip B sisa bahan bakar jump RPM sama balik lagi ke odometer ya terus disini ada takometer ada bar petunjuk sisa bahan bakar terus ada lampu ABS oil pressure engine kita cek speedonya satu bagian aja ini tadi yang tombol untuk rubah tampilan speedometer klakson kiri ini send kiri ini yang buat tombol lampu tambahan lampu surat bawah LED ini buat lampu dim ini buat flashlight simpel kita cek sound guys castell ini buat lampu sisня kalian ya kita tahu kita sudah dihormati kita sudah dihormati sila kita sudah dihormati kita sudah dihormati kita sudah dihormati gila suaranya sadis banget ya oke kita langsung mau segera test ride jadi buat kalian yang barusan nonton jangan lupa subscribe youtube channel di gigi big bag kamu juga bisa follow instagram at iwan ganimoge thank you selamat menikmati selamat menikmati yo guys kita sekarang mau ngetes fatbox 114 pakai rantai jadi biasanya yang rantai-rantai yang harley pakai rantai itu biasanya dipakai buat stun ya harley stun buat freestyle di akselerasinya yang bisa buat wheelie-wheelie itu pasti pakai rantai kita sekarang mau ngetes performa harley ini kipopnya saya simpan di dalam sini guys tas ini buat nyimpan kipop fps km 1700 torsinya 155 Nm powernya 93 HP di RPM 3000 dia udah pick torsi kita penasaran mau coba seat date nya 70 HP tapi saya benar-benar nampak jadi kalau kalian tingginya di bawah 170 HP bisa banget bak motor ini nggak pendek motornya tadi karena posisi tidur itu agak kena guys fatbox ini posisi duduknya itu posisi jognya itu enak jadi dia jognya itu kayak semacam backrest buat sadaran pantat agak turun ya F1 depan pelan-pelan dulu kayaknya anak-anak udah masuk sekolah nih guys udah nggak walk-walk lagi nih anak-anak SMA pulang wow ditarik ditarik banyak spin guys gila torsinya gila gila sadis bro torsinya bro ini nggak ada traction control guys jadi kalau ditarik rantai ya spin langsung jangat hanya wii 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 rendang beda kalau yang bel sama yang rantai ya ini lebih jangat banget guys udah pake bingit back fuel back saya baru pertama kali nyoba warli yang pake tangan teh di pake ke di pecek itu langsung真in banyak bang aspiration мотря akhir 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 sangat-sangat-sangat agresif bro porsi 155 pakai ratik gila-gila-gila suaranya juga sadis guys seram-seram-seram-seram-seram berum-berum-berum berum-berum-berum-berum sumpah kayak harli terakhir untung ratenya upside down dobel jakram guys jadi pengaramannya pakem gila-gila berum-berum-berum-berum berum-berum-berum-berum berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-berum-ber Sumpah sadis banget bunuh motor ini Kepala itu dicampang karena aku dari belakang guys Cuman dibuat santai gini masih enak guys Cuman kalau kamu lagi gila ya, kamu bejek Agresif banget ya Perodaman shocknya masih enak Jalanan Rampai tadi nggak terasa keras juga Pas banget terdamannya Dan kelebihannya motor-motor yang M8 ini yang tak busi itu hadung guys Nggak panas Jadi panasnya itu berkurang jauh Kalau dibandingkan yang model-model fatboy softel yang sebelumnya Terus oleh puluhnya itu segede yang di depan itu Jadi kelihatan kayak radiator Cuman itu bukan radiator sih sebenernya Jadi, pergi bisaふiernya Gila memangnya kalian baik terasa sudah lebih sehat burger Gila J прямо di Savior Jika 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bad boy banget lah pokoknya kita ngambil flepe dulu guys kita balik dulu guys sekian yang dapat Bob yang pakai drivetrain chain gila banget pokoknya salam sejahtera dari MisteriG sampai ketemu di video testline berikutnya terima kasih pokoknya kita masih nge-vlog motor-motor yang aneh-aneh yang out of the book yang keren-keren gokil-gokil kita pasti vlog yang masuk di GBPAC terima kasih saya izin pamit dulu salam sejahtera dan sukses bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati